Nama Harry Iman Pirngadi, tentu tak asing di telinga para badminton lovers Indonesia. Melalui tangan dinginnya, pelatih yang dijuluki coach naga api itu selalu mampu mencetak ganda putra terbaik kelas dunia. Terkenal akan ketegasannya dalam berlatih, para atlet asuhannya mengaku tak heran. Bahkan mereka menganggap Harry adalah sebagai sosok ayah di lapangan, yang tak segan memarahi mereka di depan para atlet lain sekalipun. Tegas dalam melatih, bukan berarti ia selalu marah besar setiap latihan. Diakuinya, itu tergantung permainan dari anak didiknya saat ia pantau dari pinggir lapangan. Seperti momen yang terjadi saat persiapan Olimpiade 2012 lalu. Kala itu, Harry mengakui bahwa dirinya pernah benar-benar marah besar saat sesi latihan. Hingga emosinya yang tak terbendung lagi sampai menendang kardus, serta melempar barang-barang yang ada di sekitarnya. Benar-benar marah saya, semua pemain tak fokus, tak sesuai harapan saya. Jelek sekali mainnya, padahal untuk persiapan Olimpiade. Apa-apaan itu, ungkap Harry Ipe. Dengan wajah yang memerah, ia pun menunjuk satu persatu atlet yang ada di hadapannya. Dan mengatakan apa saja kesalahan yang mereka lakukan. Benar saja, apa yang ditakutkan Harry saat latihan ternyata betul kejadian. Indonesia yang mengirimkan sembilan perwakilan untuk Olimpiade London 2012 harus pulang tanpa gelar. Dari ganda putra Ahsan dan Bona, tidak berkutik pada kuarter final menghadapi pasangan Korea, Jung Sung dan Lee Yong Di. Di tunggal putra, Simon Santoso hanya mampu sampai babak 16 besar melawan Lee Xiong Wei dengan hasil akhir 12-21, 8-21. Nama Taufik Hidayat juga tak mampu berkutik pada babak 16 besar dengan kalah melawan Lim Dan, dua set langsung 9-21 dan 12-21. Pada tunggal putri, Adrianti Firdasari juga mengalami hal yang sama, kalah pada babak 16 besar melawan Wang Xin asal Cina. Hingga pupusnya harapan tertinggi Indonesia, pada nomor ganda campuran yang diwakilkan oleh Tantowi Ahmad dan Liliana Natsir, serta didiskualifikasinya ganda putri, Chris Hiapoli dan Meilana Jauhari, membuat emosi Harry semakin memuncak. Hasil tersebut membuat tradisi emas badminton Indonesia sejak 1992 harus terhenti. Dan dari kekalahan tersebut, nama Harry Ipela yang terus disebut sebagai pelatih yang gagal. Ditambahkan olehnya, ia tak akan marah jika perlawanan yang diberikan para atlet sudah maksimal. Seperti pertandingan Kevin dan Marcus, pada final All England 2020 kemarin, yang kembali dikalahkan oleh pasangan Jepang, Utah dan Indo. Ia mengaku, meskipun strateginya tak berjalan lancar, namun Kevin dan Marcus sudah menunjukkan permainan yang sangat ketat, bahkan melebihi Olimpiade. Pasangan Jepang bermain bagus selama kejuaraan All England, terutama Watanabe. Cover lapangannya sangat bagus sekali, dikasih serangan, dia bisa mengembalikannya dengan lebih menyerang. Memang kemarin Minions masih kurang sabar dan kurang tenang, ungkap Harry Ip. Itulah Harry Ip, walaupun hasilnya kalah jika anak didiknya bermain bagus, Harry tak segan-segan untuk memujinya. Saat mereka bertanding, Harry mengaku terus memantau, sambil meneliti kekurangan mereka untuk evaluasi setelahnya. Jika melihat permainan para atlet yang tak sesuai, selesai pertandingan, ia pergi untuk minum kopi yang diakininya bisa membuatnya lebih santai. Selepas itu, ia kembali kepada para pemain untuk memulai evaluasi dan aksi marah-marahnya. Berkat kedisiplinan yang selalu ia terapkan, terciptalah ganda putra terbaik Indonesia dengan sederet gelar juara. Bahkan dengan tangan dinginnya, dengan waktu yang mepet, Harry mampu menciptakan pasangan gado-gado yang tidak bisa dianggap remeh. Salah satu contoh adalah Chandra Wijaya dan Tony Gunawan yang dipasangkan karena ada kasus yang menimpa Sigit Budiarko. Baru dipasangkan usai Thomas Cup 98, di tahun berikutnya, Chandra dan Tony mampu mereglar sekelas All England. Bahkan di bawah kendali Harry Ipek, keduanya mampu menyebut emas di Olimpiade Sydney 2000. Tidak hanya Chandra Tony, Harry Ipek juga pernah dengan beraninya memasangkan Muhammad Ahsan dengan Fajar Alfian saat di final BETC 2020 kemarin. Hasilnya pun, Ahsan dan Fajar mampu menjadi penentu kemenangan tim putra Indonesia atas Malaysia. Memang benar adanya, jika hasil tak pernah mengkhianati suatu proses. Meski latihan yang dipimpin oleh nama besar seorang Harry Ipek, dinilai sangat tegas dan disiplin, tapi hasilnya memang nyata adanya. Saat ini nama Harry Ipek berada di balik kesuksesan tiga pasangan ganda putra yang ia pegang. Marcus dan Kevin. Hendra dan Ahsan Dan Fajar dan Rian Adalah bukti nama-nama ganda putra elit dunia yang meramaikan peringkat 10 besar dunia. Terima kasih Coach. Semoga di bawah bimbinganmu, ganda putra Indonesia dapat terus berjaya. Terima kasih. 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 Terima kasih.